Saya kira kalau yang terkait dengan gerakan anti-korupsi ya satu aja, yaitu ya pemberantasan dan pencegahan terhadap kasus korupsi. Begitu konsen saya itu adalah soal kebebasan berpendapat, hak asasi manusia. Tapi kalau korupsi itu, itu semacam keyakinan bagi saya, Indonesia ini nggak butuh apa-apa lagi sekarang, kecuali pemberantasan korupsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini, kembali kami mengajak partisipasi Anda. Silahkan saja, Anda bisa menggunakan line teleponnya. Di sesi ini pun, di 0811-658-1026, SMS dan WA-nya di 0812-917-21177. Atau boleh Anda berkomentar di laman Facebook kita, karena kita live streaming lewat laman Facebook di Radio Stat 102,6 FM. Silahkan saja Anda berkomentar. Tadi sudah ada yang nonton dan berkomentar di sini. Ada kejar tayang juga namanya, semoga semakin berkah katanya, dan ada beberapa orang yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih kami ucapkan. Baik. Bung Lai, Lai tadi ya. Tidak Bung ya, Lai. Kalau di sana. Lai, ini kan setelah tadi perjalanan pendidikannya, lalu perangkat ke Jakarta. Ke Jakarta. Atau Mondok juga ya? Ya, masuk pesantren. Memang tujuan awalnya masuk pesantren. Masuk pesantren ya. Cuma saat itu kan rencana saya mau ke Jawa. Ke Jawa, ya. Tapi oleh Abang Waris saat itu, ya sebelum ke Jawa, kita putar-putar Jakarta saja dululah. Mana tahu ada yang cocok, ada seperti apa, dan sebagainya. Ya. Dan ketemu memang namanya pesantren Darur Rahman itu. Darur Rahman itu? Darur Rahman itu ada di Kebayoran Baru, di Blok S. Itu binaan apa dari, misalnya pengasuh Kiainya? Saya saat itu belum terlalu mengerti. Mengerti ya. Jadi bukan Kiainya yang saya lihat, ya bukan. Tapi begitu masuk lokasi itu, saya tiba-tiba ke sini saja, gitu. Begitu saja. Ada rasa serak gitu ya? Langsung rasa at home saja, kata orang sekarang. Lalu itu tiba, ya sini saja deh, gitu. Oh, gitu ya. Jadi nggak ada persoalan apakah dia bagus, apakah ini. Pokoknya begitu masuk kompleks itu, karena sebelumnya saya sudah masuk pesantren-pesantren lain juga. Di sekitar, apa namanya itu, Jakarta Barat, gitu. Karena ini kan Jakarta Selatan. Jakarta Barat muter ke Jakarta Pusat, lalu ke Jakarta Selatan. Justru itu pesantren terakhir yang kita kunjungi. Berapa tahun di Mondoknya? Nah, jadi begitu masuk pesantren itu, saya mengulang setahun lagi ke Sanawiyah. Oh, Sanawiyah. Ya, karena memang harus saya akui, saya terlambat dalam banyak hal sekali. Oke, dari Sanawiyah kan untuk aliahnya? Masuk ke aliah lagi. Masih tetap di sana, ya? Di situ saya empat tahun jadinya. Empat tahun di pesantren? Oke. Lalu Anda masuk ke? Masuk ke, apa namanya, ke UIN. Saat itu YAYEN namanya, kan? YAYEN ya? YAYEN Sarif Hidayatullah. YAYEN TULAH, Jakarta. Ambil Fakultas Usuluddin. Usuluddin, ya. Jurusan Akhidab Risapat. Kenapa memilih yang itu? Pertama, ya setelah saya sebutkan tadi, saya sejak dari SD sudah waca-waca bukunya Almarhum Nurus Majid, Durrahman Wahid, ya. Toko pembaru pemikiran Islam itulah, ya. Ya, ya. Jadi sedikit banyak, saya sudah baca banyak sekali referensi tentang filsafat, ya. Toko-toko filsafat, ya. Cara-cara berpikir filosofis, ya. Di banyak toko-toko di Indonesia wapun dunia, gitu. Dan oleh karena itu, saya gak terpesona. Nah, oleh karena itu, saya milih Akhidab Risapat. Itu alasan subtantifnya. Artinya sudah dari... Memang sejak dari awal. Dari awal, ya. Saya sudah mulai senang dengan filsafat, ya. Liner ini dari keinginan. Sejak dari... Sejak dari SMP itulah. SMP, SMA, ya. Kemudian. Di SMA juga saya tetap baca-baca buku-buku seperti itu. Nah, kenapa misalnya... Itu alasan pertama, tuh. Alasan pertama, ya. Tapi alasan pragmatisnya ada juga. Apa pragmatisnya? Karena kalau masuk filsafat itu saat itu, 90% tuh mesti diterima. Mesti diterima dari pesan tren basicnya, gitu ya? Bukan. Karena orang gak mau masuk ke Akhidab. Jadi, seringkali jurusan ini kurang peminat. Kurang, ya. Kurang peminat, ya. Jadi, siapapun yang masuk, umumnya pasti akan diterima, gitu. Oh, gitu. Nah, itu alasan pragmatisnya. Jadi, kalau saya masuk terbiah, kan bisa gagal, ya. Bisa macam-macam. Masih banyak proses, gitu. Banyak proses, gitu. Apalagi, terbiah syariah itu kan paling... Paling inilah, ya. Paling favorit, lah, gitu. Nah, sekarang kan aktivitasnya menjadi pengamat politik, pengamat sosial. Berarti kan, apa namanya, tuh. Dasar kita belajar filsafat itu tadi sangat... Banyak sekali membantu saya. Membantu, ya. Iya. Membantu saya. Jadi, filsafat itu bukan hanya... Membantu saya untuk bersikap rasional, logik, ya. Logik, ya. Dan, apa namanya, itu. Akademis, lah, gitu, ya. Tapi juga membantu sikap hidup saya, gitu. Sikap hidup, ya. Itu banyak membantu sikap hidup saya. Soal konsistensi, ketertarikan pada hal-hal yang bersifat duniawi, lah, misalnya. Itu tuh banyak juga dari, apa namanya, itu, ya. Dari efek dari saya belajar bersafat itu, gitu. Nah, lalu, pada saat itu kan, apa namanya, memilih itu di samping pragmatik sebenarnya itu. Karena memang ada keinginan juga, nggak sih, gerakan-gerakan politik itu sehingga Anda juga masuk ke pendidikan tadi. Iya, karena di UIN itu, jurusan yang sangat dekat dengan politik itu, ya, filsafat itu. Itu, ya. Iya. Itu, ya, hampir linear, lah. Linear, ya. Makanya, kan, sekarang ada jurusan ilmu politik di UIN sekarang. Yaitu pecahan dari usuluddin, lebih khusus pecahan dari akidah filsafat. Fakultas itu juga belajar siasat-siasat politik, ya. Oh, dengan sendirinya. Kami bisa belajar tentang sejarah politik Islam, ya. Kemudian juga, apa namanya, itu, sejarah politik modern. Kita belajar. Belajar, ya. Di, ya, itu justru semester awal. Semester 2, semester 3 kita belajar itu. Baik. Nah, begini, Lai. Kan, ini... Makanya, apa namanya, ya, skripsi saya juga tentang politik akhirnya. Dan, gak ada masalah, diterima. Diterima, ya. Itu soal, apa namanya, itu, makna adil dalam perspektif pemilu Indonesia, gitu. Makna adil. Makna adil. Kan, kita itu kan, pemilihan umum Indonesia itu jujur dan adil, kan, kira-kira-kira. Saya ingin mengupas apa sih makna adil itu dalam perspektif pemilu yang demokratik, gitu. Nah, itu ininya. Jadi, dua pendekatan. Pendekatan makna adil dalam pengerjian agama, Adil dalam pendekatan demokrasi, gitu. Demokrasi, ya. Dan, ternyata, ya, skripsi saya mendapatkan nilai 3,3. 3,3, ya. Iya, hampir kumlaut, gitu, ya. Oke. Nanti kita ulik, gitu. Itu kayaknya cukup menarik dalam perspektif demokrasinya nanti. Nah, ada yang bilang, nih, kan, dalam politik itu yang abadi itu sebenarnya hanya kepentingan, begitu, kan. Itu sebenarnya bagaimana sih Anda melihat dari stigma itu, kan, perangkali dengan begitu Anda tidak mau terjun jadi praktisi politis. Oh, iya, itu satu hal. Pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, kan, bagi saya itu yang penting itu kan bukan saya, gitu. Iya. Jadi, ini kembali ke soal kepentingan itu juga, gitu, ya. Semua orang harus memperjuangkan kepentingan. Itu jelas. Orang itu bergerak karena ada kepentingan. Ada kepentingan, ya. Masalahnya bukan soal apakah Anda bergerak karena ada kepentingan atau tidak, tapi kepentingan apa yang Anda dahulukan. Nah, itu adalah persoalannya. Nah, saya nggak tahu, ya, mungkin nilai-nilai yang saya serap di dalam keluarga, ya, memang bapak dan ibu itu selalu menekankan berbagi, berbagi, berbagi. Itu penting sekali. Berbagi dalam arti yang luas, gitu, ya. Eh, itu nilai dasarnya, tuh. Nilai dasarnya, berbagi. Nah, tentu dalam pengertian yang luas, ya, itu tadi, misalnya, ya, di dalam kehidupan politik, saya nggak terlalu terburu-buru. Tidak ingin tiba-tiba jadi ini, jadi itu, gitu, ya. Ya, ya, sudah, bagian dia, ya, sudah, kan, kira-kira gitu, tuh. Jadi, nilai dasar berbagi di rumah itu diterapkan. Sehingga kalau kita, misalnya, bapak pulang dari sidimpuan, tuh, kalau pulang dari kerja, aktivitas kantor, lah. DPRD-nya, rapat-rapat DPRD itu. Rapat-rapat. Kan sering sekali bawa salak, ya. Salak dari sidimpuan. Iya. Nah, itu dibagi rata. Siapa dapat ini, sekat dapat ini, sekat dapat sekitnya. Itu udah tradisi di rumah. Jadi, kalau udah bagiannya si A atau si B, gitu, ini bisa dua hari nggak akan ada yang ambil. Karena udah ditetapkan ini bagian dia, gitu. Padahal yang mau dibagi ini ada busuknya, gitu, misalnya. Ada busuknya, ada macam-macam, gitu. Maksud saya, pertama pelajaran yang bisa diambil di situ harus berbagi. Berbagi. Yang kedua, harus amanah. Kalau sudah ditetapkan bagian miyak, sekian, sekian ambil. Yang lain nggak boleh disentuh. Sehingga, kalaupun dua hari misalnya salak itu di situ, nggak ada yang sentuh. Si orang yang dapat bagian nggak nyentuh. Ya, dia akan di situ sampai busuk. Sampai busuk, gitu ya. Dan seterusnya, gitu. Jadi, udah begitu. Disiplinnya dibuat oleh bapak dan ibu. Dan itu terbawa setelah dewasa, gitu ya. Jadi, sekarang saya merasa bagian saya di luar. Setelah saya mengendorse banyak sekali orang untuk masuk ke dalam, gitu loh. Kan saya 2004 itu buat pertemuan di kantor makamah konstitusi. Saya undang Pak Jimli, ya. Asir Diki. Saat itu sebagai ketua makamah konstitusi, gitu ya. Saya kumpulkan banyak sekali aktivis dari seluruh Indonesia yang dulu aktif di lapangan tahun 1998. 1998, ya. Nah, jadi saat itu kita mau deklarasi bahwa aktivis-aktivis 1998 ini mulai siap untuk terjuang langsung ke dunia politik praktis. Ya, ya. Nah, itu kita launching di kantor makamah konstitusi itu. Dengan keynote speaknya adalah Pak Jimli, kan. Nah, saat itu semua bertanya, Anda kok nggak ikut? Ya kan? Namanya kita berbagi, saya bilang. Anda masuk ke dalam, saya tetap di luar ini. Siapa yang sekarang berada di dalam? Banyak sekali. Ya, ya. Kan ada yang jadi... Budiman termasuk itu? Yang ikut launching itu udah ada yang jadi menteri. Ya kan? Kalau udah DPR itu udah terlalu biasa, ya. Kepala daerah. Itu banyak sekali. Yang jadi menteri siapa? Oh, menteri tenaga kerja yang kemarin sebelum Ibu Ida. Itu hadir di tempat kita. Itu hadir, ya. Hadir. Dan seterusnya itu. Ada beberapa yang saya juga udah lupa. Hadir waktu itu yang anggota DPR udah. Terlalu banyak sekali, ya udah. DPRD lokal apalagi. Ada kepala daerah apalagi. Itu udah banyak. Yang hadir. Karena itu ratusan orang yang hadir itu. Ratusan orang, ya. Dari banyak kampus, dari banyak daerah. Intinya adalah saat itu kita udah siap sebagai mantan aktifis 98. Masuk ke dunia politik praktis, gitu. Ada Pat Lijon juga pernah kali ya? Tidak. Karena beliau itu sebetulnya nggak masuk dalam kategori kita. Sebagai aktifis 98. Ya. Jadi kalau beliau itu nggak masuk dalam kategori aktifis 98, dalam kategori kita. Tapi Fahri ikut, ya? Fahri tidak ikut, gitu. Tapi dia jelas aktifis 98. Dalam pertemuan itu beliau nggak ikut. Dalam pertemuan itu. Tapi yang jelas, sahabat Insta TPM, ketika Anda barangkali sudah berbagi berada di luar. Ini sekarang kalau ketemu dengan mereka, sebenarnya apa yang paling sering dibicarakan? Termasukkah mengajak Anda untuk masuk ke dalam? Makanya problem saya, Bung Faslah, ya. Problem saya ini sekarang ya, pada situasi seperti sekarang ini, bukan masuk ke dalam, tuh. Ya. Karena tidak sekarang, sejak tahun 99 itu ajakan masuk ke dalam itu udah terlalu sering. Sering, ya. Ke saya, gitu. Bahkan saya dengar-dengar pernah Presiden juga mengajakan dokter. Iya, makanya. Udah terlalu sering, gitu. Ya. Dimulai dari staff di KSP, ya, kan. Kemudian juga di sana, di sini, tuh. Termasuk mengajak saya untuk jadi caleg yang seluruh kebutuhannya dibiayai oleh partai, gitu. Itu di tempat di mana partai itu sangat dominan, gitu. Itu udah langsung dari ketua partainya, itu juga. Saya nggak sebesarkan partainya, itu. Itu juga udah sering, gitu. Di basis partai itu, dia ada di calon, kan, gitu. Tidak mau juga. Iya, kan. Kemudian di nomor urut satu, didanai lagi oleh partai, gitu. Tapi juga saya tolak, gitu, ya. Sampai kemudian terakhir ini, nih. Diajak oleh kawan-kawan 98, itu kan ketemu. Saya diajak lagi. Ada reuninya juga, ya. Iya, karena mereka saat itu kan, apa namanya, mengadakan pertemuan, lah. Supaya menggaungkan 98, itu supaya diperhitungkan juga, kan, dalam konteks politik sekarang ini, nah. Saya diajak, ya, memberi, apa namanya, motivasi, lah, ya. Motivasi, ya. Sekaligus, seperti memberi, apa, ingatan kepada pengambil kebijakan tentang peran mereka tahun 98 itu, dan seterusnya itu, gitu, ya. Nah, terakhir mereka ngajak saya, masuk sini, saya mengatakan tidak. Tapi, gini aja, ya, Bung. Karena Anda seburang kali kami minta untuk terlibat, nggak mau, minimal komisaris aja, katanya. Dan itu juga ditolak? Kan, saya tolak. Padahal orang banyak mengajar komisaris. Itu dia. Saya tolak, nggak Anda aja, ya. Saya tetap dijual. Makanya, seperti, kalau kembali ke pertanyaan Bung Paslah itu, bukan apa-apa, ya. Bukan sombong, macam-macam. Problem saya itu bukan masuk ke dalam. Problem saya adalah sejauh apa saya kuat di luar ini, gitu. Sebab, menurut saya, harus lagi-lagi kembali ke filosofi berbagi. Berbagi. Harus ada tetap orang yang, apa namanya, berada di luar. Berada di luar, ya. Untuk tetap mengingatkan, apa sih sebetulnya tujuan dan, apa namanya, visi dari perjuangan reformasi yang kita perjuangkan bersama-sama dahulu, gitu. Nah, itu harus ada orang yang selalu seperti itu. Karena kita tahu di dunia politik sekarang ini, begitu Anda masuk ke dalam, ya, mohon maaf saja, Anda lebih banyak terlihat orang dalamnya ketimbang sepenuhnya kelihatan seperti orang yang membawa ide-ide reformasi, gitu ya. Memang cukup, apa namanya, ya, kalau masuk ke dalam, cukup terkontominasinya. Ya, kan kita, nggak usah, kalau itu bukan lagi dibicarakan, faktanya udah begitu, kan. Gak gitu, ya. Oke. Nah, ini semakin menarik nih, sahabat istatunya pembicaraan kita ini, karena ini adalah aktivitas sehari-hari dari Bung Rai. Nah, setelah melihat berbagai kondisi, kondisi masyarakat kita, dengan berbagai, ya, mungkin pandangan Anda, berbagai pertimbangan, apa, ketimbangan sosial, kondisi politik. Nah, ini kan, lalu Anda mendirikan lembaga swadaya masyarakat itu. Sebenarnya motivasi utamanya, di samping tadi, sebagai penyeimbang, dengan, apa namanya, dengan perjuangan reformasi itu, tujuannya itu dengan, yang berada pada kekuasaan, gitu. Di samping itu, aktivitas dari berbagai lembaga swadaya masyarakat ini, apa saja sih sebenarnya yang paling konsen, Bung Rai? Oh, dua, ya, tentu, ya, pada proses demokratisasinya, nanti itu kan ada turunan-turunannya, kan. Proses demokrasinya turunannya sampai pelaksanaan. Ya, sampai kepada kebijakan kepada daerah, kan. Nah, yang kedua adalah soal, apa namanya itu, gerakan anti korupsi. Saya lebih konsen lagi pada dua hal itu. Nah, yang demokratisasi itu kan ada dua, ya, konsen utamanya. Nah, pertama adalah soal, ya, bagaimana menumbuh-suburkan semangat kebebasan, ya, sebagai inti dari demokrasi, kan. Nah, yang kedua adalah menumbuh-suburkan perlindungan dan pengelombakan terhadap kasasi manusia, gitu ya. Nah, itu turunannya bawah lagi, tuh, misalnya soal reformasi institusi polisi, ya, macam-macam, dan seterusnya, gitu. Tapi, ya, kalau yang terkait dengan, saya kira kalau yang terkait dengan, apa namanya itu, ya, gerakan anti korupsi, ya, satu aja. Yaitu, ya, pemberantasan dan pencegahan terhadap kasus korupsi, gitu. Nah, kenapa saya memilih demokrasi dan anti korupsi ini? Kalau demokrasi itu, alasan utamanya background saya. Saya kan itu tadi, ya, di akhidat filsafat, ya, filsafat itu, ya, memang nggak bisa tumpuh kalau nggak di negara yang demokratik, kan, kira-kira gitu. Ya, apa filsafat itu adalah, ya, membebaskan orang dari ketertindasan apapun, termasuk pikiran, kan, kira-kira gitu. Apalagi ketertindasan struktural, gitu, ya. Nah, itu background saya, sehingga dengan begitu, konsensi saya itu adalah soal kebebasan berpendapat, ya, hak kasasi manusia. Tapi kalau korupsi itu, itu semacam keyakinan, bagi saya, Indonesia ini nggak butuh apa-apa lagi sekarang, kecuali pemberantasan korupsi. Jadi, di tekan, gitu, saya kira tujuan kita berbangsa negara menciptakan masyarakat adil dan sejahtera itu, akan kita bisa capai. Nah, di situ saya konsen betul. Karena itu tadi, ya, Bung Pasla, saya ini kan menghabiskan masa muda saya. Ya, jadi waktu orang naik, maik ke mall, ya, nonton K21, kalau di Jakarta itu, pacaran, ya, saya pacaran juga, kan, soal pacarannya. Tapi, ya, nggak seperti itu, gitu, bahwa saya, kan, pacarannya ke mall, ya, pacarannya, kan, gitu, gitu. Nongkrong, gitu, ya. Saya nggak sempat itu. Nggak sempat semua, ya. Pertama, karena saya nggak punya uang, waktu mahasiswa itu, saya miskin betul. Ya, suplai dari kampung sudah nggak ada, dan ibu udah nggak mampu, gitu, ya. Jadi, saya harus nyari sendirilah, dan sering saya nggak makan, nyambi, ya, sering nggak makan, gitu, bisa dua hari kadang-kadang saya nggak makan, cuma air putih kayak begini, saya kasih garam, diminum, di warteg pun nggak ada uang, nggak ada uang, ya, 0 rupiah uang saya itu. Itu bisa, udah sering tuh, bisa dua hari, gitu. Uniknya itu, meskipun saya sama sekali nggak ada suplai macam-macam, saya juga nggak mau cari usaha. Sampai saya semester enam. Nggak mau cari usaha. Tidak mau cari usaha. Padahal nyambikan mahasiswa. Ya, itu dia. Saya nggak mau cari usaha. Jadi, satu-satunya yang saya lakukan, apa, gitu, ya. Tetap jadi aktivis itu. Aktivis itu, ya. Jadi, hampir, minimal sekali seminggu saya demo. Apa aja isinya? Demo, ya. Demo, demo, demo. Itu jadi kalau ratusan demo kayaknya saya udah, bukan hanya ratusan demo, ratusan forum yang sudah saya buat, gitu. Karena setiap modem itu ada forum, ya, kan? Ada forumnya, ini. Ada forumnya, ya. Termasuk waktu itu. Ada forum. Ada juga di, apa namanya, ada forum yang pernah diisukan untuk melakukan kudeta, nggak? Oh, iya. Temuan di Dharma Waksa, gitu. Macam-macam. Macam-macam, ya. Kalau label-label kayak kita sih udah dari kiri ke kanan, dari komunis yang paling komunis, ya, sampai Islam yang paling Islam. Ya, paling radikal, gitu. Lalu di kita semua itu udah macam-macam. Ada banyak itu label yang seperti itu. Tapi kan nggak jadi, nggak ada yang mempengaruhi dalam hal ini, ya. Nggak mempengaruhi dan seringkali, ya, akhirnya kemudian yang memberi label itu juga, yang kemudian, oh, ternyataan nggak kami gitu. Oke. Nah, sebenarnya harapannya untuk jadi pemerhati, katakanlah pengamat politik itu disamping menjaga demokrasi kita. Saya disebut julian nggak, bukan pengamat kalau saya. Apa itu? Karena saya terlibat. Terlibat? Iya, pengamat itu kan menjaga jarak. Menjaga jarak, ya. Terlibat itu, ya, saya melakukan advokasi. Undang-undang ASN yang sekarang ini kan, ya, sama-sama, saya ikut dari nolnya. Jadi, membuat aturannya, mendorong supaya itu dibuat, ya. Lalu kemudian dibuat draft-nya, khususnya Undang-Undang Pelayanan Publik itu. Undang-Undang Pelayanan Publik. Ya, itu kan dulu kita buat satu rangkaian. Jadi, Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Pelayanan Publik itu kita buat dalam satu buku. Iya. Karena menurut kita itu nggak bisa dipisahkan. Iya. Inti dari ASN itu kan pelayanan publik. Iya, kan, kira-kira gitu ya. Itu esensinya, ya. Itu esensinya, gitu. Nah, oleh karena itu sudah satu kesatuan. Nah, itu kita desal ceri rawal. Saya advokasi. Saya bawa draft-nya itu ke DPR. Kita bertemu dengan ketua DPR saat itu Pak Agung Laksono. Pak Agung, ini draft-nya, tolong diperjuangkan. Yang diperjuangkan oleh beliau, datang lagi kita. Bagaimana kok ini belum dibahas, sudah lebih dari 6 bulan, 7 bulan. Nggak masuk ke prolegnas, misalnya. Iya, prolegnas, ya. Lalu beliau menyebut bahwa sudah kita perjuangkan, tapi presidennya belum keampresnya. Nah, gitu-begitu. Jadi, saya nggak bisa menyengatakan saya ini. Pengamat. Pengamat. Sebenarnya aktivis politik, ya. Iya, gitu. Jadi, ketika orang menanyakan saya, ya itu bagian dari pengalaman yang saya lakukan, gitu ya. Misalnya apa? Soal pemberantasan korupsi. Saya bukan pengamat pemberantasan korupsi. Saya bagian dari gerakan korupsi itu, gitu ya. Nah, mungkin kalau berkaitan dengan soal siapa calon presiden ini masih yang akan data, itu ya saya bisa. Disitulah pengamatnya, gitu. Tapi kalau... Prediksinya disitu, gitu. Iya, disitu. Tapi kalau soal-soal advokasi undang-undang, makanya Anda pengamat netral, nggak bisa juga netral, saya. Karena misalnya kan anggota DPR-nya jarang ke DPR. Rapat DPR nggak korum. Ya, jelas saya yang kritik. Ribut, ya. Jadi kan kalau pengamat itu, sebab dan apa? Sebab, ya. Lebih cenderung pada teorinya. Kalau saya, ya, makanya kan dia kira-kira kenapa sih anggota DPR nggak datang, kan dia kan jelaskan fenomenanya, kan. Itu pengamat. Kalau saya tidak, anggota DPR-nya saya marahi, kan. Maksud saya didorong lewat ini, ya. Iya, ini anggota DPR udah digaji mahal, bla 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 bla. Nggak mau datang. Udah sepedas itu. Nah, termasuk yang sekarang. Ya, itu dia. Maksudnya cukup pokal Anda, cukup pokal pernah kita ada yang terusik dengan sikap, apa namanya. Ada nggak, pernah nggak terusik dengan sikap Anda yang... Oh, sering kalau itu. Terusiknya seperti apa intimidasi? Ya, bahkan sampai ke ancaman. Ancaman fisik? Fisik, ya. Makanya kadang-kadang kalau lagi tegang-tegang sekali itu, ya, kalau jaman Orde Baru kita nggak bisa cerita lah ya. Ya, Orde Baru. Ya, udah saya sering ngungsi. Ini saya ada gambar, kalau lihat gambar kayak begitu, ingat saya dulu tempat saya ngungsi nih gitu lah. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat seperti ini, di Bandui berarti. Di Bandui dulu jaman itu ya, tahun 90-an, di dalam tahun 2000-an itu yang begini-gini masih banyak. Jadi begitu kita demo, kita tahu nih sensitif nih, kabur dulu, seminggu-dua minggu di rumah penduduk gitu ya. Dan penduduknya udah tahu. Pernah satu kali misalnya, saya demo ini, saya masih masih suatu saat itu. Pemimpin demonya bukan saya, nah cuman demo soal penguasaan konglomerat terhadap tanah rakyat yang dirubah menjadi lahan sawah yang dirubah menjadi lapangan golf. Lapangan golf, ya. Iya, itu di Jawa Barat. Itu paling marah kita itu ya? Iya, paling marah. Dan harga tanahnya itu murah. Murah sekali. Sangat nggak layak gitu. Padahal ini tanah subur, udah dikelola puluhan tahun untuk jadi pertanian, sekarang diambil alih untuk lapangan golf. Kita demo ke Departemen Pemuda dan Olahraga. Nah, kebetulan ketika demo itu, foto saya paling besar masuk ke halaman Pompas. Di halaman dua pula gitu kan. Halaman dua. Halaman dua itu kan halaman headline namanya kan, headline politik gitu. Nah, wah begitu kita lihat nama kita, foto kita di depan. Padahal saya bukan pemimpin, saya peserta aksi aja. Kabur besok. Ya, nginep dulu seminggu di rumah penduduk. Dan perasaan itu ada ya? Kita udah, kalau itu udah bukan perasaan, udah pola lah. Pola ya? Ada juga intelijen-intelijen kita bahwa ini sudah seperti ini. Menariknya itu setelah makin kesini, beberapa intelijen itu justru jadi informan kita. Oh gitu ya? Iya. Karena dia tahu yang kita perjuangkan. Dan kita nggak mengambil keuntungan apapun dari yang kita perjuangkan itu. Kecuali kan memang karena perjuang itu. Karena dia berapa tahu juga aktivis yang cari uang ya. Tapi kalau kita kan konsisten ya. Kadang-kadang diajak ngopi, kita nggak mau. Diajak ini, kita nggak mau. Akhirnya dia kemudian jadi informan kita. Apalagi 98 itu. 98 ya. Ya, 98 itu kan terjadi demo besar di IIN itu. Nah, saya korlapnya kan. Korlap itu koordinator lapangan. Ya. Semangat komandannya lah kan. Kemandannya ya. Jadi, itulah pertama kali bentrok terbesar di kampus di sepanjang 98 itu di lingkungan Jabodetabek. Ya. Di kampus-kampus Jabodetabek. Ya. Pesawat helikopter itu dua di atas kampus itu bersiliweran. Ya. Untuk mengamankan. Memantau ya. Memantau. Karena api sudah membumbung di mana-mana ya. Nah, setelah itu saya tahu ini bakal saya dikejar ini gitu. Karena beberapa polisi masuk rumah sakit. Karena betul itu kan. Dari mahasiswa lempar batu, dari sini lempar bom gas. Gas air mata macam-macam. Gas air mata ya. Nah, akhirnya kebetulan kaki saya waktu melompat, mau nyelamatin teman, terkilir. Dan malamnya itu hambuh, membuat saya hampir pingsan. Sakit-sakitnya. Sakit-sakitnya. Bahanan panas dingin, apa gitu. Nah, oleh teman itu saya kemudian dimasukkan ke dalam satu kos. Disembunyikan. Dikawal oleh mereka. Tapi di ujung pengawalan itu adalah Intel. Intel Polri, Intel Tentara gitu. Nah, jam tiga atau jam berapa gitu. Intel ini yang kasih tahu ke teman-teman itu bahwa ada pergerakan polisi menuju ke kos. Segera lah ini, selamatkan rakyat. Akhirnya, kawan-kawan itu sibuk, manggil teman. Kebetulan ada almarhum Bang Parit namanya. Dulu di-keep juga. Lalu, dia tahu sudah ada ruat, dia bawa mobil. Kemudian saya dimasukkan di bak mobil itu, di belakang. Belakang ya? Berarti kan tutup lagi. Sudah di bak. Kalau dia masukkan ke dalam, kan pencegatan di mana-mana. Karena sudah terjadi kerusukan. Akhirnya dikasih di bak mobil itu, di belakang. Dia bawa sedan. Saya dikasih di situ. Paginya baru saya sadar dibuka bak. Saya sudah tidak sadar, saya keluar. Nah, itu beberapa Intel itu adalah jadi informan kita. Dan sampai sekarang berteman. Nah, itu kan intimidasi, lalu ancaman secara-macam. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Meskipun ini kan proses, apa namanya, udah beda ya. Udah beda. Kalau itu kan dulu kan aparat. Aparat. Negara lah. Negara ya. Sekarang bisa individu. Individu ya? Iya, bisa individu. Kalau dia merasa tersinggung, terganggu. Ketika Anda berstatemen misalnya di media atau di televisi, itu ada juga gangguan? Iya, ada. Kalau sifatnya individu ya, mengganggu dia apa dan seterusnya gitu. Itu lalu mengganggu nggak secara? Iya, tentu. Nah, kan kalau dulu kekhawatiran kita itu kan yang ngejar kita ya aparat. Aparat ya. Kemudian tidak ada proses hukum lah yang fair gitu. Tapi nggak ada gangguan yang bersifat emosional gitu. Iya. Lebih pada itu gitu. Karena nyata waktu itu ya. Iya, karena saya masih sendiri kan. Sekarang udah ada istri, ada anak gitu. Jadi, apa namanya. Justru yang eksternalnya saya nggak terlalu khawatir. Yang internalnya nggak khawatir gitu. Eksternal itu artinya proses hukumnya, bla bla. Itu nggak terlalu khawatir saya gitu. Artinya kita bisa berdebat lah soal apa yang diucapkan, bla bla gitu ya. Kalau dulu nggak, di zaman Orde Baru saya nggak. Nggak mungkin itu gitu loh kira-kira kan. Pokoknya Anda salah masuk kan kira-kira gitu. Nah, yang internalnya itu sekarang. Ada anak, ada istri. Anak-istri ya. Nah, itu gangguan itu. Kalau rayu. Dan lebih berat. Lagi berat ya. Lebih berat. Itu yang membuat kita kadang-kadang harus ngerem juga kan. Itu kalau rayuan. Anda dirayu, lalu diiming, atau diberikan sesuatu yang mewah. Katakanlah duit atau itu juga pernah nggak dialami itu. Oh, saya jauh ini belum. Atau memang orang melihat itu, ah ini bakal tidak akan mau menerima ini mungkin dari karakter dan juga penyelan-penyelan. Tapi kalau sejauh ini nggak. Sejauh ini nggak. Pernah mengalami juga nggak pernah dibujuk ini jangan ngomong atau masuk. Lebih atawaran kekuasaan itu kan. Masa kekuasaan itu ya. Nggak masuk, tapi ya saya nggak mau. Tapi kalau case misalnya seperti yang sekarang muncul itu nggak. Wah, kalau mungkin ya dari dulu udah kaya raya juga. Maksud saya begitu. Kenapa nggak kaya-kaya gitu kan. Saya nggak ngerti aku. Kalau itu sih rayuan yang seperti itu. Kecuali ya saya merasa ini profesional. Ini profesional ya. Tapi itu iya ya. Kalau itu iya. Tapi itu juga ujungnya kan nggak akan gede. Namanya itu profesional. Profesional dan proporsional ya. Profesional itu misalnya begini. Saya undang Anda untuk bicara tentang ini ya. Oke saya datang. Datang. Dan itu proporsional itunya gitu kan. Apa namanya. Apa yang kita terima itu sesuai porsinya begitu ya. Dan mereka juga nggak perlu bayar. Kalau menurut saya itu perlu. Perlu ya. Sama-sama kita harus ini kan. Kampanye kan. Lebih banyak yang pro bono itu. Baik. Kita memang tanpa terasa. Masih kami mengajak mengundang Anda. Kalau silakan saja ada telepon yang masuk. Silakan kami akan bersilakan beri waktu. Nah sahabat ISRTPM baru-baru ini kita lihat di media. Bahwa seorang Rai Rangkuti itu cukup tegas. Menanggapi kebijakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang akan merekrut 56 PKW. Komisi Pemeratasan Korupsi yang tidak lolos. Tes di wawasan kebangsaan. Nah ini menjadi ASN di Polri gitu. Ini kita simak. Dan kita dengarkan. Apa sih sebenarnya tujuan dan jawaban seorang aktivitas kita ini. Setelah pariwara berikut ini.